Bismillahirrahmanirrahim Dalam riwayat Al-Bayhaqi ini adalah perkataan Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hassan Al-Basri secara mursal Jadi kalau dibilang hadis, ini hadis yang kesohihannya dipertentangkan Tetapi riwayat yang lain itu bukan hadis tetapi perkataan Malik bin Dinar atau perkataan Nabi Isa AS Cinta dunia yang dibahas, bukan dunianya Kecintaan terhadap dunia itu yang merupakan pangkal segala kesalahan Kemudian beliau lanjutkan Dan harta itu didalamnya ada banyak penyakitnya Sahabatnya Nabi Isa mengatakan Apa sih penyakitnya harta itu? Beliau menjawab Penyakit harta pertama itu kalau tidak ditunaikan haknya Apa hak harta itu? Kalau sampai nisop sampai haul Haknya adalah ditunaikan zakat Kalau tidak ditunaikan zakat ini ciksanya berat Kita tidak mencuri ya Kita tidak korupsi ya Itu hasil-hasil kerja kita ya Tetapi disitu ada hak orang lain Delapan golongan Kadang ketika harta sedikit kita nyaman bayar zakat Kalau hartanya sudah triliunan Zakatnya kira-kira merasa sayang Zakat miliaran misalnya Tapi tidak usah pusing bagi orang yang banyak harta Kadang merasa sayang mengeluarkan zakat Padahal harusnya lebih bersyukur Karena dia diberikan banyak harta oleh Allah SWT Itu hak harta pertama Hak kedua Memberikan afakoh Kepada dirinya Kepada keluarganya Dan kalau kerabatnya ada yang Kesulitan, fakir Maka kewajiban dia untuk mengeluarkan sodat Di dalam harta mereka ada hak tertentu Bagi orang yang meminta maupun orang yang tidak meminta Jadi ada orang yang memang Kesulitan hidupnya Kerabat kita Atau orang tetangga kita Yang dia kelaparan Ada hak harta kita untuk mereka Yang Rasulullah sampaikan Katakan Wallahi la yumin Wallahi la yumin Wallahi la yumin Demi Allah tidak beriman Demi Allah tidak beriman Demi Allah tidak beriman Tiga kali beliau ucapkan itu Man ya Rasulullah Siapa? Wahai Rasulullah yang tidak beriman itu Kata beliau Orang yang tidur dalam kondisi Sementara tetangganya Di sebelahnya ada yang kelaparan Dan dia tahu Rasulullah sampaikan keimanan Rasulullah sampaikan keimanan Bukan berarti kafir Bukan tapi dosanya itu dosa besar Ini hak harta Walaupun tidak ada hubungan kerabat Walaupun sebelah rumah kita ini Orang kafir mungkin Tetap dia punya hak dari harta kita Kalau dia kelaparan Non muslim Maka Wajib beri makan untuk kenyang Kemudian Kata sahabat Nabi Isa Fa'idah anda haqqahu Kalau sudah ditunaikan harta itu Apa penyakit harta itu? Kata Nabi Isa Yang punya harta tidak selamat Dari berbangga diri Dan sombong Duit banyak Rumah banyak Mobil banyak Kadang ada rasa kebanggaan Dalam diri Kemudian kadang ada terselip Rasa sombong Apa sombong itu? Kata Rasulullah Sombong Itu adalah Menutupi kebenaran Yang kedua memandang rendah manusia Kebenaran kita tolak Gara-gara Yang menyampaikan adalah Orang yang secara ekonomi Di bawah kita Atau orang yang tidak kita ketujui 01, 02 01 kadang mau menerima 02 Walaupun benar 02 kadang mau menerima 01 Walaupun benar Nah ini juga masuk ke sombongan Harta kadang juga bisa begitu Membuat Yang punya harta Menjadi merasa lebih Dari yang lain Padahal Harta itu bukan sesuatu Yang merupakan Siri Allah muliakan Manusia itu kadang menganggap Kalau dia dimuliakan Diberikan banyak nikmat Dia katakan Tuhanku telah memuliakan aku Kalau di uji Dikurangi rizkinya Maka dia katakan Tuhanku telah menghinakan aku Sekali-kali tidak begitu Para Nabi Allah subhanahu wa ta'ala Ada yang Allah kasih Kekayaan yang luar biasa Nabi Sulaiman misalnya Ada yang dikasih Kefakiran yang sangat luar biasa Seperti Nabi Isa alaihissalam Kemana-mana sandalnya Tidak punya Dalam riwayat begitu Jadi bukan tanda Bagus atau tidaknya Bertakwa atau tidaknya Seseorang itu kaya dengan Miskin Dari sisi harta Rasulullah s.a.w Sering beliau kekurangan Walaupun kalau mau Hartanya banyak Sehingga Umar bin Sattab Itu ketika Masa kesilapan beliau Harta banyak datang Dari daerah-daerah Dari Bahroin Dari daerah Syam Jadi ketika Masuk harta itu Ke Madinah Diletakkan di masjid Dihampar Dikutupi Ketika tutupnya dibuka Umar bin Sattab Kemudian menangis Melihat harga yang banyak Itu Abdul Rahman bin A'ud Mengatakan Wahai Amirul Muminin Ini bukan hari untuk menangis Ini hari untuk bersuka cita Dan ya riwayat Untang ini Umar diantaranya Mengatakan Seandainya harta ini Pertanda baik Tentunya Rasulullah dulu Sudah banyak punya harta Rasulullah lebih baik Dari aku Abu Bakar lebih baik Dari aku Tapi tidak banyak Harta seperti ini Beliau menangis Kemudian membaca Ayat Sanastadarijuhum Bin haitula Ya'lamu Akan kami Istidrat Mereka Dari jalan Yang tidak Mereka Ketahui Jadi Takwaan Aku tidak Bukan diukur Dari hartanya Sahabat Nabi Isa Bertanya lagi Fa'in salimah Min al-fakri Wal-fuyala Kalau Orang yang punya Harta itu Selamat Dari Rasa Kebanggaan Dan Kesombongan Apa Penyakitnya Maka kata Nabi Isa Mengurusi Harta itu Akan Menyibukkan Dia Dari Mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Kitab Tantri Al-Ghafi Dijelaskan Orang-orang Yang lalai Dari Mengingat Allah Mulutnya Bisa saja Bertasri Bertakdir Bertakdir Tetapi Perbuatannya Tidak sesuai Dengan ketentuan Allah Itu lalai Bisa saja Sambil Beristihbar Tetapi Hukum-hukum Allah Tetap Dia Hindari Dia Ingkari Banyak Kewajiban Kewajiban Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang tidak Tertunaikan Di buka Bumi Ini Kita Kadang Tidak Begitu Perhatian Allah Sudah Banyak Kasih Harta Tapi Kita Masih Sibuk Urusan Harta